yang utama Pak Babang, guru kami, guru kita yang Alhamdulillah sudah menyebabkan diri untuk hadir di malam hari ini untuk berbagi bersama kita saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang Alhamdulillah masih meluangkan waktu mungkin kemarin sudah hadir, namun ada kendala teknis yang di luar harapan kita semua sehingga sesi kelas kita kemarin terpaksa kita undur ke malam hari ini dan di pekan lalu juga, kak darulah mungkin karena long weekend ya jadi sebagian besar teman-teman sedang liburan kayaknya jadi ada setengah jam kita stand by kebetulan sedikit yang adalah satu, satu kalau nggak selain sempat masuk insya Allah kita di malam hari ini seperti biasanya ada preview materi-materi pelatihan yang akan kita selenggarakan dan sebagai informasi untuk yang terdekat itu ada kelas FLPP di awal Juli ini mungkin disini juga sudah ada sebagian yang pernah ikut sebelumnya ada Pak Agusti, ada Pak Alan nih Pak Alan dari Pak Hembang mungkin yang lain juga sudah ada yang pernah ikut semoga kita bisa ketemu lagi di kelas kita ya di Sentolo dan mungkin bisa lebih fresh lagi insya Allah materinya begitu nah di malam hari ini insya Allah kita sampai pukul 9 nanti kita akan berdiskusi jadi buat teman-teman yang sudah hadir disini nanti dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan mungkin baik itu yang terkait dengan materi kelasnya ataupun yang lain yang kira-kira mungkin insya Allah bisa dijawab oleh Bapak Guru kita Pak Bambang untuk memulai kelas kita untuk memulai preview kelas kita di malam hari ini ada baiknya kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim dan sebelum saya serahkan ke Pak Bambang kepada Bapak Guru mungkin teman-teman disini yang apa namanya silahkan perkenalkan dirinya di kolom chat saja di kolom chat saja panggilannya siapa kemudian asal kotanya dari mana aktivitasnya saat ini apa begitu mungkin ada yang sebagai agen property ada yang sudah jadi developer gitu kan atau mungkin saat ini kerja sebagai profesional di perusahaan developer atau baru ingin saat ini ada jadi PNS dan lain sebagainya monggo biar kita saling kenal karena mungkin teman-teman yang hadir disini tuh dapat informasi dari grup atau dari channel yang berbeda gitu jadi karena kita udah kumpul disini monggo saling perkenalkan diri supaya nanti kita lebih lebih bisa lebih hafal lagi mungkin itu sebagai awan dari saya oh iya perkenalkan saya Amrullah dari Great Edu dan mungkin yang belum kenal ya mungkin itu dan monggo pada Pak Bambang mungkin untuk mengawali memantik diskusi kita di iman hari monggo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman semuanya saya mohon maaf kalau enggak salah seminggu yang lalu ya saya benar-benar kelupaan posisi ada di jalan di jalan benar-benar HP-nya juga lopet benar-benar kelupaan dan kebetulan juga yang hari Kamis kemarin berhalangan dari Pak Am kebetulan kalau listriknya yang enggak pernah mati tahu-tahu di Jara Depok ada berhalangan jadi juga tertunda tapi Alhamdulillah pada malam hari ini bisa dilaksanakan jadi preview hari ini yang insya Allah akan kita sejarah Kamis ya preview-preview atau penjelasan-penjelasan secara online dari teman-teman teman-teman semuanya supaya paling tidak sebelum memulai kelas itu sudah hamil mengerti apa materi-materi yang akan disampaikan jadi pelajaran-pelajaran yang penting supaya menjadi posisi properti karena gitu maka teman-teman semuanya kelas FLPP yang akan bed kedua yang akan diselesaikan di awal bulan awal bulan masih ada cukup waktu memang yang ketujuan juga dalam satu hari ini ada membuka satu kedua kedua juga di satu hukum kemudahan insya Allah daripada atau menarik sekali soal harganya kedua juga dapat subsidi bagi hasil atau bunga yang rata-rata kalau KPR itu 11 atau flatnya 8-10 ya tapi di flat 5 persen 6 persen untuk sampai dengan pembiayaan selesai sama dengan 25 ton dan bisa DP-nya hanya 1 persen dapat subsidi bunga satu subsidi uang muka 1 juta dan angsun rata-ratanya sampai 1 juta sudah cukup dan kebetulan hari selasa depan kami juga sudah mulai memasarkan 150 unit ada di Babat Lamongan mulai memasarkan di Babat Lamongan juga mandu salah satu pengembang yang ada di Babat Lamongan jadi itulah maka sebenarnya rumah BABB adalah sangat tidak terlalu sulit sebenarnya tetap cepat dengan konsumennya sistem administrasinya yang rata-rata agak ribet atau rata-rata 70% itu tingkat kegagalan untuk yang ber KPR namun di LPP yang agak spesifik biayaan dari pemerintah baik melalui perbankan konven atau perbankan syariah itu murni LPP itu murni harus jadi izin beres IMB beres itu baru bisa di 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 KPR kan atau kedua kelebihan di FLPP itu kita bisa rembes atau biaya sampai dengan 10% tapi tidak karena ini menyangkut program pemerintah dukungan pemerintah jadi itulah sekilas dari kami dan itulah sekilas dari kami di mana khas secara detail dalam penerbannya dan mohon doanya juga 1-2 minggu ke depan kita juga membebaskan tanah di daerah Klaten khususnya di daerah daerahnya tepatnya di desa Wonosari ya dekat Subahasio dengan Solo Baru itu dengan salah satu kerjasama dengan salah satu yayasan kurang lebih 9.600 meter jadi kurang lebih hampir 90 unit dan kebetulan FLPP mudah-mudah bulan Juli baru 150.500.000 itu insya Allah itu ada kenaikan harga kalau tidak salah sampai dengan 162 juta kalau tidak salah itu kemarin kami monggo monggo simpat preview ini sekedar diskusi apa yang kami sampaikan atau teman-teman ingin bertanya begitu paham lebih baik kita tanya jawab dan nanti lebih detailnya akan kita bahas di kelas yang akan kita laksanakan sampai itu memang kelas-kelas kita seperti kemarin kita ngisi kelas di preview kelas seminar di salah satu kampus di Yogyakarta kampus terbesar kampus negeri jurusannya juga MIPA itu namanya matematika properti 1M sama dengan 0 artinya apa modal 1 miliar punya uang 1 miliar itu bisa habis 0 malah ruginya 1M atau kita perlu modal 1 miliar tetapi juga bisa dengan 0 nah ini akan kita terapkan dan nanti akan kita susun insya Allah 2 minggu ke depan kita ada peninjauan dengan Bapak Dekan dan pengurus pengurus kampus tadi untuk mencoba mengeksekusi satu lokasi seluas 1,2 hektare dan nanti itu menjadi buku panduan setelah buku panduan ini jadi maka insya Allah menjadi buku terap yang akan diterapkan di salah satu buku ini supaya itu masih disampingin buat ijazah pergeluan S1 atau mungkin S2 mungkin karena kebutuhan kita ngajar S11 S2 dan S3 kebetulan nah harapannya ada buku kebualan buku kebualan lalu menyangkut kapus negeri lapisan masyarakat bisa memberikan pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat dan insya Allah hari Senin besok kalau tidak minggu itu Senin kita mau ke Magetan juga dalam rangka membantu men-support salah satu perusahaan developer yang untuk mempercepat penjualan begitu Pak Matun Luwun terima kasih monggo waktu dan tempat sebagai pembuka kami berikan kepada Pak Am Matun Luwun baik terima kasih Pak Bambang itu sebagai pemantik diskusi kita pada monggo bagi teman-teman semua yang ingin bertanya ada pertanyaan-pertanyaan terkait property atau terkait lebih spesifik terkait dengan perumahan subsidi atau terkait kelas monggo ditanyakan bisa raise hand atau di kolom chat sebagai informasi untuk di kelas FLPP sendiri selain Pak Bambang nanti yang akan mengisi ada praktik developer lainnya yang sudah di bisnis developer property perumahan subsidi jadi memang spesifik di dari tasik secara materi kita itu akan bisnis property keu subsidi mungkin teman-teman yang disini sudah mengoperasionalkan perumahan komersil akan ada perbedaan barangkali yang tidak sama dengan bagaimana menjalankan mungkin ada yang basic bisnis coveringan atau mungkin bisnis komersil atau yang lainnya akan ada perbedaan yang cukup fundamental di promosi di EPP yang nanti ikuti bersama itu jika ada yang mau banyak atau sharing barangkali bisa resennya atau mungkin nanti sambil sisi mungkin dari yang lain semangat semangat ya ini disini yang ada disini ada yang sudah jalanin perumahan subsidi belum ya kalau Pak Alan kemarin sempat ya Pak ya Pak Gusti ada rencana kalau gak salah yang lain mungkin ada yang mau sharing ada yang sudah jalanin perumahan subsidi atau yang sudah berencana dan sudah menyiapkan sesuatu begitu maksudnya sudah ada tanahnya 10 hektare sudah pematangan lahan sudah siap ini tapi gini-gini boleh monggo nah ada yang mas Riki harga tanah maksimal untuk perumahan subsidi berapa ukuran tanah ada patokan khusus asal maksimal 72 meter nah Pak Riki boleh apa Nick halo Pak Riki ya selamat malam Bopo mau tanya kalau maksimal tanah itu 72 atau misalnya harus 72 60 atau bisa 70 meter kayak gitu untuk FLPP jadi kalau FLPP itu memang ada peraturan daerah masing-masing kalau seperti contoh kalau di daerah Jawa rata-rata boleh sampai dengan 60 meter 60 meter kalau di Jawa karena tanahnya sudah cukup mahal tetapi kalau di luar jahat Jawa contoh di Samarinda itu minimal 90 meter kalau nggak salah juga kalau di Kalimantan Selatan di Banjarmasin dari Banjarbaru itu kalau nggak salah sampai dengan 120 meter persegi tetapi juga ada ketentuan lebar minimal tanahnya itu minimal adalah 6 meter gitu siap siap makasih satu lagi kalau harga untuk itu maksimal ada masukan di berapa kalau kita mampu sampai dengan 250 maksimal itu sudah sangat mepet sekali karena harga FLPP di Jawa semua harga murah harga mahal harganya karena sama semua mau tidak mau mau tidak mau kita harus hanya mampunya adalah dari kos tanah tadi dan dari kos tanah yang harus diperhatikan adalah bagaimana untuk fasilitas umumnya mahal tidak contoh hanya harus nguruh banyak pasti ada problem ya contoh lagi kalau sampai apa itu harus ngeprash atau ada tebing-tebing itu yang harus diperhatikan baik terima kasih Pak Ricky mudah menjawab ya ini berikutnya Pak Elkan untuk jatim harga tanah matang maksimal berapa ya Pak tadi mungkin menjawab yang penjelasan kemarin sudah kalau tadi tanahnya itu rata-rata kita mampunya sampai dengan 250.000 maksimal kita dapatkan hanya 100.000 maka karena murah maka kita bisa mampu untuk membuat kualitasnya lebih bagus gitu aja bukan terus karena untungnya sebesar-besarnya enggak tetapi kita bisa membuat kualitasnya lebih bagus dan fase umumnya pun kita sampai dengan 50% ini jadi lingkungan jauh lebih bagus bukan terus kita pepet-pepetkan ya enggak itu baik cukup menjawab Pak Elkan baik kalau oke selanjutnya mungkin monggo Pak Fatur kayaknya sudah penik tadi mohon maaf Pak baru masuk Pak setengah kemudian mohon maaf kalau materinya seperti apa oke baik tadi di teman-teman ada yang baru gabung juga sebagai informasi di kelas saya ulangi sedikit ya untuk di kelas FLPP kita akan belajar selama kurang lebih di 3 hari secara offline di Yogyakarta di Sentolo itu bagaimana membangun bisnis properti khususnya di perumahan subsidi jadi kita akan belajar bareng mulai dari fundamental bisnis perumahan subsidi kemudian nanti bagaimana melakukan visibilitas tadi langsung praktek untuk membuat visibilitas tadi RAB kemudian juga sampai ke manajemen keuangan dan operasional perumahan subsidi insya Allah juga akan ada materi bagaimana permodalan di perumahan subsidi total 3 hari materi utama itu akan didapatkan dari pagi dari biasanya dari kita mulai jam 9 sampai jam 5 sore namun diskusi bebas sampai malam dari badan maghrib itu bisa sampai maksimal di pukul 10 sampai 12 malam itu kondisional jadi selama 3 hari kita akan belajar bareng dari Pak Bambang dan juga ada yang sudah malang melintang di rumah susi kurang lebih 10 tahun ke atas jadi sudah punya proyek mulai dari yang hitungannya ratusan sampai ribuan rumah puluhan sampai ribuan rumah baik itu yang berhasil maupun yang gagal jadi ini materi yang cukup berharga buat Bapak Ibu teman-teman yang ingin masuk ke perumahan subsidi itu sebagai gambaran singkat terkait dengan kelas FLPP nah sisanya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan terkait dengan perumahan subsidi atau mungkin materi atau yang lainnya mungkin ada kaitan-kaitan yang bisa kita gambaran singkat oleh Pak Bambang di sesi malam hari ini ini ada pelanyaan lagi dari Mas Rian Pak Rian urus PBG maupun subsidi lama Pak Bambang nah ini yang susah contoh kita kemarin ada satu buat yang nasinya kuning ya kan nasinya kuning tau-tau LSD itu baru keluar pengabutan LSD-nya pencabutan LSD-nya berarti baru mulai start nah setelah start paling gak paling cepat 6 bulan sampai setahun nah itu jadi tergantung semua tergantung daerah ya tergantung daerahnya kalau normatif itu minimal 6 bulan sampai setahun Mas untuk semuanya selesai semua gitu Mas tapi tergantung daerah masing-masing kalau kita dalam proyeksi itu rata-rata 6 sampai 12 bulan tetapi contoh kemarin di Wonogiri kita dapat 225 tapi kita beli 7.900 tetapi perizinannya sudah mau selesai tinggal izin set plan saja berarti apa kita hanya perlu waktu 2-3 bulan sudah selesai semua ini contoh tapi kalau dari awal baru nanti pusing lama pasti baik cukup lama tidak bisa juga saya katakan bisa menurutnya cukup besar sebenarnya tetapi juga bisa modalnya kecil seperti yang kami lakukan di Klaten insya Allah akan kita jalankan juga di Wonogiri yang sudah tinggal satu bulan lagi tinggal pengurusan izin set plan saja kurang lebih 76 unit begitu Mas baik bagaimana Mas Tidak oke jadi tentatif ya sifatnya buat pengurusan PBG kondisional dan banyak variable-variable yang menjadi penentu cepat atau lambatnya begitu namun di kelas nanti teman-teman juga bisa berdiskusi langsung dengan dengan Pak Bari atau Pak Sur atau Pak Eka nanti yang akan mengisi di kelas kita bagaimana tips dan trik supaya pengurusan-pengurusan legalitas ini bisa diakselerasi begitu sehingga tidak menghambat proses perizinan dan lain-lain gitu di perusahaan developer rumah yang mungkin nanti akan dijalanin gitu kalau ada yang lain lagi silahkan ayo kita diskusi saja Pak Pak Tur di mute masih di mute coba di unmute dulu coba di unmute dulu tadi saya mute karena ada suara-suara ini di unmute dulu diaktifkan mic-nya dulu Pak Patur silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih setelah bisa bergabung pertama saya menanyakan gini Pak untuk area-area itu katanya ada yang area yang plot untuk bisa dibuat perumahan ada yang nggak bisa dibuat perumahan itu ya Pak benar ya Pak terus kedua untuk melihat yang seperti itu gimana Pak maksudnya caranya itu gimana atau kita untuk bertanya gitu bahwa area ini boleh dikembangkan untuk buat perumahan atau tidak terus iya lagi kan ada iya kan katanya ada seperti itu Pak ada area yang boleh dikembangkan atau dibangun untuk perumahan ada area yang nggak boleh dibangun untuk perumahan terus kita berarti nggak sembarangan tahan untuk dikembangkan untuk perumahan ya Pak benar ya terus untuk mengetahui hal seperti itu dimana Pak kita bertanya ke siapa Pak rezonasi kayaknya Pak Bang rezonasi rezonasi kuning gitu-gitu ya ya kurang lebih mungkin gitu ya silahkan Pak Pak Bang sebenarnya kan tanyaan di pertama yang dilakukan adalah Bapak tempat terhadapnya pertama sekali adalah pertama bisa ditingkat pada tulisannya itu pertama ada 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 tegalan ada kalau itu sawah dan sebagainya bisa untuk dibangun bisa juga tolong rupanya yonasi yonasi dari mana Bapak kalau pastinya segera datang ke dinas perizinan satu atap tanya di sana terus ditekkan ke bawah sertifika sama titik lokasinya titik koordinatnya dari titik koordinat Bapak bisa tanya nanti untuk tanya ke dinas perizinan akan keluarlah bahwasannya rekomendasi surat rekomendasi taruhan itu boleh enggak untuk dibangun FLPP gitu mas harus dinas perizinan mungkin itu dasar banget ya kalau itu dasar banget yang akan dijelaskan lebih detail di pas kelusnya mas bisa enggak kalau tatus tanahnya sawah ya bisa juga selama yonasinya itu kuning keperuntukannya boleh perumahan gitu kan tapi apa pasti ada proses namanya proses pengeringan nah bagaimana proses pengeringan nah itu panjang lah gitu ya mas ya begitu jawabannya Pak 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 secara secara sederhana prosesnya ya dibawa sertifikatnya ke kantor perizinan satu pintu dibawa juga disertakan titik koordinatnya untuk dicek tapi sisanya banyak hal-hal lain mungkin yang nanti bisa dibahas didiskusikan lebih detail barangkali ketika nanti Pak Wattu ikut di kelasnya termasuk juga nanti silahkan dibawa apa namanya sertifikatnya buat sama-sama didiskusikan dianalisis gitu kan ya makanya nanti di hari kedua itu ada visibility study kelas apa namanya materi tentang studi kelayakan apakah tadi tanah yang direncanakan itu layak atau tidak untuk berbagai macam aspek tentunya dari berbagai macam aspek yang tidak hanya sekedar zonanya saja tapi juga aspek yang lain sehingga dari sisi perencanaan bisnis FLPP ini memang aman dan apa namanya dan minim risiko sebelum di dijalankan begitu begitu Pak Fatur ini ada pertanyaan dari Pak Elkan nih out of topic saya ada tawaran takeover project hanya sekitar 10 unit perumahan komersil harga sekitar 200 jutaan baru 1 unit yang terbangun dan terjual sisanya masih berupa coupling apakah bisa dari pesantin Pemporti membantu untuk memberikan supervisi sepertinya Pak Elkan bisa konsultasi ambil program konsultasi langsung sama Pak Bambang nanti diarahkan insyaallah bagaimana baiknya begitu jadi tapi monggo Pak Bambang mungkin ada tanggapan ya Pak Am jadi lokasinya dimana ya Mas ya Pak Elkan boleh diaktifkan mic-nya biar di ini halo ada di Malang oh di Malang ketemu aja Mas monggo minggu depan saya ada di ada di Magetan Magetan dari Selasa saya ada di Lamongan ada di Mbabat kalau bisa ketemu gitu ya karena banyak hal yang perlu dibahas penawaran itu malah kawasan hampir 3 hektare ya tapi dia punya tanggungan di salah satu perbankan kurang lebih 6 M padahal hanya cukup itu tapi ya berat ya karena harganya cukup tinggi gitu Mas katanya sudah meninjau di Malangnya posisinya bagus sih tapi yang problemnya karena belum pecah sertifikat nah ini belum jadi kendala induknya masuk ke perbankan perbankan belum mau untuk proses pemecahan sertifikat nah ini yang jadi kendala akhirnya kami mundur untuk tidak mau melakukan tidak bisa membantu mencupervisi secara total gimana cara mempervisi total ya seharusnya ada dana masuk untuk nebus sertifikat dulu supaya pemecahan sertifikatnya bisa dilakukan nah inilah kadang-kadang kesalahan dalam hal mengambilkan modal kerja lewat perbankan tetapi legalitasnya belum diberesin dahulu ini kan jadi pusingnya setengah mati akhirnya calang kabut padahal sudah sebagian terjual nah ini kan jadi kadang-kadang orangnya berpikir mending dulu saya menjadi pengusaha properti daripada pusingnya setengah mati nah ini loh inilah banyak hal yang kadang-kadang membuat malah kacau balong jangan tapi teman-teman masuk dunia properti khususnya developer tetapi mending kayak kablingan aja lah kablingan aja juga terlihat kurang bejonek tangkap pak polisi karena peraturan pemerintah sudah gak boleh loh kablingan coba di cek undang-undang kurang bejonek tangkap polisi gitu ya paham oke gitu pak elkan nanti bisa kontakan dengan pak bambam mungkin bisa janjian ketemu ketika beliau lagi masuk ke arah lamongan magetan gitu ya bisa janjian di lamongannya atau mungkin ya hubungi saja nanti bisa disesuaikan karena emang gak mungkin cepat begitu lagian juga banyak yang harus divalidasi ya betul baik oke siap baik ini ada pertanyaan lagi dari pak didi semarang untuk perluman FLPP harus berbadan hukum usaha berbadan usaha PT atau kan bisa perseorangan saja terima kasih itu pak badan hukumnya badan usahanya terus PT atau bisa perolangan kalau FLPP kalau rumah di bawah FLPP itu maksudnya apa to FLPP itu rumah yang harganya bisa di bawah 100 maksimum 150 juta 500 gitu artinya kalau di bawah 100 juta maksimum 150 juta 500 maka bisa nggak ya bisa saja tetapi peraturan FLPP itu rumit ya sangat rumit harus ada masuk daftar dan macam-macam lah harus validasi dan macam-macam cara untuk mendapatkan subsidi bunga subsidi bagi hasil jadi memang karena ini menyangkut peraturan harus masuk aplikasi yang diberikan oleh kementerian perumahan harus terdaftar dulu dan sebagainya dan sebagainya karena rumah tadi juga harus ada sperifikasi jadi rumah FLPP itu adalah akarnya sudah dibuat terbentang tanpa bimbingan hanya jalan saja pastinya keberusuk-berusuk dan maka sepertinya FLPP itu sederhana atas pasarnya tetapi cukup rumit untuk menjalankan bagi yang belum tahu tetapi bagi yang sudah tahu ya gak apa-apa normal artinya tidak bisa teman-teman hanya masuk ke dunia FLPP tanpa belajar intinya gitu tetapi kalau kaplingan komersial nah itu yang penting berjadilan IMP jangan salah tapi FLPP adalah mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah maka pemerintah pun memberikan fasilitas bunga si konsumen pembeli dua murah developer juga dapat fasilitas bebas BPN finalnya hanya 1% tetapi komersial kan 11% ya kan sudah banyak banget itu ya Pak Denu baik begitu Pak Didi jadi nanti Pak Didi juga akan lebih jelas lagi di hari pertama Pak Bali itu selain apa namanya fundamental bisnisnya juga akan share lebih banyak terkait dengan regulasi dan legalitas yang dibutuhkan dan itu berubah terus gitu berkembang terus ya jadi namanya regulasi berkembang terus sampai di yang terbaru yang dibutuhkan dokumen legalitas apa saja itu akan didiskusikan dan dibagi dibagikan informasinya bahkan juga akan ada diskusi yang lebih intens di hari pertama terkait dengan fundamental apa sih yang perlu disiapkan oleh per perumahan FLBP nah ini monggo Pak Didi kayaknya Pak Didi belum pernah ikut di FLBP nanti hubung saja nomor WA untuk mendiskusikan keikutsaptaannya insya Allah kita tanggal 30 Juni sampai 2 Juli kayak gitu berapa biaya PBG atau izinnya IMP ya ini selanjutnya Mas Rian nih ada pertanyaan perikiran hitungan kasar lulus biaya PBG dan berapa contohnya eh berapa Pak contoh untuk 1 hektar ya masing-masing daerah itu beda-beda Mas ya masing-masing daerah seperti contoh waktu saya di Wonokiri hampir hanya 60 juta cukup Mas tapi ada saya 50 juta baru cukup Mas kan macam-macam ya nah itulah ya sepokongan tahu sendirilah kalau normatifnya murah contoh pecah sertifikat ya ada di satu daerah hanya 1,5 juta saya dicilacap hanya 1,5 juta tapi di satu daerah pecah sertifikatnya 5 juta Mas bayangin kalau 100 judit berapa itu sudah 500 juta di lain daerah kami dicilacap yang mahkota Al-Fatih itu itu 124 unit satu pecah sertifikatnya berapa hanya 1,5 juta tetapi ada di daerah sampai 7 juta kalau di tempat ada satu daerah juga pecah sertifikatnya itu sampai 12 juta normalnya minimal 7,5 juta sampai 10 juta itu normal nah ini kan daerahnya terantung daerahnya masing-masing soal perisian itu tidak bisa pukul rata tidak bisa pukul rata daerahnya itu yang menjadi sensitif dulu berapa sih seperti kita kan belum pernah ngerjakan FPP di daerah Klaten nah kita sekarang minggu ini sampai 2 minggu ini kita verifikasi dulu berapa perisianan yang akan dikeluarkan sebelum kita mengambil ke pusat memberikan tanda jadi kepada pembeli tanah ya karena FPP itu adalah sangat sensitif atas biaya dan sensitif atas harga jualnya karena sudah dipatok maka karena harga tanahnya sudah cukup tinggi 220 ribu per meter maka ada kosnya mahal enggak perisianan perisianan dan peta sertifikat kebetulan lokasinya datar tidak memerlukan fasung-fasus yang cukup besar hanya memerlukan talut karena kelilingnya pas pojokan ada sungai kecil tapi enggak apa-apa karena nanti rencananya masih biayanya masih terkaper tetapi sekarang baru verifikasi ke para pihak untuk biayanya perisianan sampai berapa dan berapa lama kebetulan tanah teman-teman bagaimana khusus kelas berbebi pasti akan kita konekkan alumni yang ada di daerah masing-masing nah itulah kelebihan dari teman-teman akan kita konekkan dan kenal dengan mentor-mentor yang lain untuk bisa dipandu jadi tidak mungkin kami belum tahu dasar banget terus minta dipandu wah kasihan yang mandu ya maka dalam materi pelajaran dahulu supaya tidak terlalu merepotkan gitu ya waktunya sudah jam tinggal 9 menit lagi ini saya harus mengerjakan ini Pak Amdo apa itu Pak ini mengerjakan ada salah satu kota di Jawa Timur ya Jawa Timur itu hanya 1,8 hektare 1,8 hektare jadi 120 unit rumah komersial paling murah 325 juta tetapi atas kurang lebih 120 unit ini kita buat jadi dalam 120 unit itu ada 8 desain bukan hanya 1 desain atau 2 desain tapi ada 8 desain 3 desain rumah 2 lantai yang 5 desain rumah 1 lantai bayang jadi per desain per blok itu hanya ada yang 5 ada yang 34 ada yang 9 ada yang 13 karena tantangan persingan properti kan luar biasa dan insya Allah kita pun ngerahkan kurang lebih 30 santit bagaimana itu bisa dalam waktu 4 bulan ingin sekali ikhtiar ikhtiar membuktikan kekuatan daripada silaturahmi dan kekuatan baik online offline pameran karikatur sampai ada yang namanya pantomin terus banyak hal presentasi karena santri-santri akan kita ajari yang program biasiswa ini kita ajari untuk mengaplikasikan belajarannya 1 bulan di Sentolo setelah itu kita aplikasikan dan sampai 3 bulan setelah itu kalau dia lolos baru lanjut yang sampai 1 tahun begitu Mas Am ini waktunya saya pikir tinggal 6 bulan yang belum terjawab kita ketemu minggu depan hari Kamis baik Pak terima kasih ya teman-teman yang belum masih ragu mengajukan pertanyaan mungkin masih ada insya Allah akan depan mudah-mudahan tidak ada kendala kita jadwalkan di Kamis di setiap hari Kamis malam pukul 8 sampai 9 malam seperti saat ini nanti kita ketemu lagi atau seandainya mau tanya dulu di grup mau gue buat dipancing atau disampaikan dulu begitu dan sebagai informasi lagi sebelum kita tutup kelas ini 3 hari biaya pelatihannya untuk LB masih di 3 juta dan untuk biaya di regular nanti sudah sampai 3,5 juta kita akan sediakan makan selama 3 hari coffee break kemudian juga insya Allah ada kawas tuan anak-anak negeri itu kemudian ada penginapan juga bagi yang pengen nginepnya di Sentolo kalau gak pengen nginep di Sentolo juga boleh silahkan kelas kita mulai dari pagi sampai sore lanjut malam jadi yang dari jauh dari luar Jauh Jakarta boleh mempersiapkan diri untuk apa namanya hadir kita ketemu di Sentolo dan yang udah yakin mau datar mau langsung hubungi aja di 0858 1719 5276 ada amin kita Mbak Salwa yang itu insya Allah akan membantu proses penatarannya kelas kita ini batch kedua ada pengembangan materi dari batch pertama insya Allah kita terus perbaiki terus kembangkan materi-materi kelas kita supaya memudahkan Bapak Ibu semua teman-teman yang terjun di bisnis properti khususnya untuk yang terdekat ini adalah kelas FLPP selain itu kita juga ada kelas financial engineering khusus bersama Pak Bapak Bank nanti akan dilanjutkan diikuti dengan bimbingan dan lain sebagainya itu untuk informasi bisa disampaikan nanti oleh Mbak Salwa melalui chat di JAPRI kayak gitu mungkin itu masih ada yang mau bertanya terakhir atau cukup sampai ketemu di pekan depan ya silahkan nanti kita bertukar informasi lagi melalui WA mungkin itu untuk hari ini semoga bermanfaat dan tetap silaturahmi terima kasih Pak Bambang atas sharing ilmunya dan informasi-informasi yang sudah diberikan semoga sehat-sehat selalu Pak teman-teman juga Bapak Ibu semua disini semoga sehat-sehat selalu lancar semua urusannya dan semoga kita bisa silaturahmi langsung ketemu tetap muka di Sentolo ataupun di tempat lain tapi insya Allah di Sentolo kayak gitu ya di Pesantin Boperti mungkin itu untuk malam hari ini kita cukupkan kita tutup dengan Habdallah dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Bambang kepada teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ditutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sami Sami Terima kasih Bapak Ibu semua Sampai jumpa